yang kepengen ditambahin disudahin kolnya ya terserah disini ada kol ada wortel ada tiga indomie saya akan gunakan bawang bombay secukupnya dan saya akan ditambahin juga bawang putih cukupnya saya disini punya cuka cuka hitam misalnya kalau kalian enggak mau suka hitam bisa diganti dengan cuka putih disana ada kecap-kecap ya apa ini minyak jahitun ayat oil saya akan gunakan sedikit ya buat nanti mumis sayur dan disini ada kecap manis saya mau ditambahin garam dan ini dia yang saya sudah disiapkan ada wortel dan cabe misalnya kalau kalian pengen ditambahin cabe pengen dipotong-potong terserah ya ini kol yang saya sudah dicuci dan saya sudah dipotong-potong ya sekarang kita mau merebusin dulu ya indomie ya yang pertama saya mau ini dulu ya bodoh emi secukupnya ya misalnya kalau kalian pengen yang setengah mateng munggu ya pengen yang terlalu mateng terserah ya yang pertama rebus emi dulu ya saya gunakan tuja emi ya kerasin Hai nah ini emi misalnya kalau kalian kepe yang setengah mateng kayak gini ditinggal diangkat terserah ya di karena ini buat sami saya sukanya yang terlalu lembek jadi saya tunggu sampai dia agak sedikit lembek ya nanti kita ditiriskan airnya Mungkin tersambung lagi kalau sudah mateng ya kalau sudah ditiriskan airnya ya nah ini sudah lembek ya kita tiriskan ya sudah cukup nah sekarang sudah disiapkan wajan saya akan dikasih minyak oil bisa diganti dengan minyak biasa minyak goreng ya Hai straight saya kasih bawang bombay secukupnya saya menggunakan tiga sendok Hai dan saya akan dikasih bawang putih secukupnya setelah itu kita tumis sampai harum kerasa naksnya dulu sekarang saya mau masukin kol dan cabai misalnya kalau kalian ingin tambahin dengan minyak agak banyak tertawa ya masuk kol kita tumis setelah sudah ada harum bawang putih dan bawang bombay kita campurkan setelah itu kita masukkan wortel ya satu mis kita masukin kecap secukupnya dan garam sedikit dan cukup ya kira-kira satu sendok kecil dan bumbu ya masuk juga kalau misalnya kalian ada mie goreng ya lebih mantap juga ya karena saya cuma adanya mie yang rasa lemon namun juga oke ya sama aja nah selesai kita tumis ya ini kalau ada cabai potong dipotong-potong ya kayak gini lebih mantap di karena suami saya nggak suka pedas sudah cukup dengan cabai indomie ya sekarang kita masukkan mie nya ini masuk mie yang saya sudah tiriskan airnya ya atau bisa dimasukin sayur tergantung kalian sukanya sayur apa ya terus itu kita diaduk sampai meresap ya bumbunya di dalam mie nya nah ini sekarang sudah siap dihidangkan ya kita matikan kompornya udah enggak usah lama-lama ini udah matang mie nya kita hidangkan ya nah ini dia ya masih banyak ini di wajannya nah ini dia hasilnya ya mie dengan sayur kol dan wortel ya dan disini bisa ditambah dengan ini ke kecap atau saus ya dan ini ada bawang goreng bisa ditaburin terserah kalian kepengen ditabur atau enggak ya atau bisa ditambahin dengan telur ceplok ya disini ada kerupuk kalau saya sudah cukup ya dengan kayak gini ya kalau suami saya terima kasih yang sudah menonton video saya ya selamat menikmati